Ayo kan kita lanjutkan video yang kedua nih mohon maaf tadi keputus ya Nah kita lanjutkan ini berarti nih ada kita nemukan dua benis dua jenis cariang nih kayaknya ini cariang putih mungkin yang disebut cariang putih cariang hijau dari segi daun panjang kayak gini nah sedangkan ini nih yang disebut cariang merah tuh yang kita sebut nampu atau sugat mantri tadi tuh yang daunnya rope-rope itu nah itu kan dari segi daun nah dari segi eh pohon kelihatan nih kan pohonnya yang agak agak keungungan begini nah ini kan putih tuh ya tapi kalau dari buahnya sama nanti kayak gini bedanya ini disebut cariang merah ini karena kalau bonggolnya itu kita potong dia akan mengeluarkan getah atau air yang lambat akan menjadi kekuningan kemudian kemerahan nah ini tuh ini kita tahunya cariang dari buahnya nih nah udah ketemu ya tuh ini merah jadi sudah tahu membedakan tuh banyak ini ini berarti campur nih ada dua jenis cariang atau dua jenis nampu ada yang merah yang banyak dicari yang putih nih orang-orang itu kalau yang mau mengambil bonggolnya ini yang merah ya kayak gini nih yang kualitas super begitu pun yang akan mengambil daunnya yang sugat mantri ini kualitasnya bagus alasannya kalau yang mau mengambil batangnya ini dia itu lebih banyak mengandung minyak aksiri sedangkan yang mau diambil tuh memang kadari minyaknya nah kemudian kalau alasan yang mau mengambil daunnya itu karena memang daunnya itu istirahatnya itu ini mudah diproses bisa menguning nah sementara yang kayak gini itu susah udah ya kita lanjut ya kita lanjut ke lokasi berikutnya nih ada dua jadi kita tahu kan kita langsung cek lokasi nih jadi tadi istirahatnya kita sudah menemukan tiga jenis talas yang mirip tapi beda ya oke ini yang bukan tuh banyak tapi disini udah pada buah tuh udah pada buah cuman belum pada kuning matang mohon maaf nah nanti kita cari yang buahnya yang dari sugat mantri merah keatas banyak tuh tuh keatas banyak ya kan nih nih ini kurmata buahnya ini kurmata buahnya itu ini diameternya sudah satu 250 cm lebih kita cek bawahnya tapi ini hijau nah tadi itu berdasarkan Hai apa namanya eksportir sugat mantri itu pohonnya nggak jadi patokan kan jadi kalau ini yang ekspornya itu tadi kan dia kebetulan nyari eh nyari itunya apa namanya bonggolnya jadi masalah ini ininya terserah deh mau yang hijau mau yang keungguan mau yang merah mau yang apa yang penting bonggolnya kalau dilukai itu dia akan mengeluarkan getah atau air ya kemudian lama-kelamaan berubah menjadi kekuningan kemerahan teping kayak gitu karena yang dia cari itu yang mengandung banyak minyak aksiri nah itu kalau atasnya enggak masalah itu bagian nyari apa istilahnya Hai nyari bonggolnya tapi dari semua ciri itu yang dimiliki itu yang ada dari mulai daun batang bonggol buah itu yang kesamanya pada baunya Hai baunya itu khas harumnya menyengat Nah kalau yang belum pernah mencium nggak akan tahu tuh dijelasin kayak apa susah harus dia mencium sendiri eh udah mencium sendiri tuh bisa berhari-hari dia di dalam hidungnya itu mengenal oh begitu oh begitu oh begitu ah oh ah oh gitu nah ini coba ini tuh atau mungkin ketika sudah besar itu apa warna kungwanya buah ini udah buah nih tuh sudah buah tapi biar belum matang kita cek daunnya ini sukat mantri nih cuman dia apa pohonnya nih hijau dia tapi bener ini sukat mantri tuh ini kalau dilihat dari baunya bener menyengat cuman kalau dari dilihat pokoknya hijau tuh ya jadi yang hijau itu belum tentu dia bukan sukat mantri yang bagus ya kan karena tergantung tergantung baunya juga tuh buahnya kita jadi tahu ya jadi ininya jadi ingat tadi penjelasan apa eksportirnya itu yang jadi patokan bukan dahannya bukan pula daunnya tapi patokan utama itu anu bonggolnya kade yang saya cari bonggol tuh buahnya udah banyak kan cuman dia belum pada matang nanti kalau udah matang kita ada yang matang kita tes makan sama-sama tuh putih tubuhannya kayak gitu kalau yang masih putih nanti dia akan keluar itu putihnya bagus kita lanjutkan ini kan ada kayak gitu kayak yang hijau tuh nah ini ada yang ungu nih sama nih batangnya kuat kok 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 nah ini besar lagi nih dia mau masuk ini remetuk tuh ini apa nih oh iya ini sukat mantri dia kalau dilihat dari batangnya sih kok oh iya tuh besar ya tuh yang besar banyak tuh jadi disini ini kalau ada yang mau nanam disirusin artinya habitatnya cocok kalau ini bukan nih ini kayak talas-tales biasa yang biasa ditanam sentai juga bukan boceng atau apa kurang tahu nih kalau ini iya tuh banyak campur tuh kan nih tuh nih tuh iya tuh ini ada laba-laba ini yang kemarin bukan ya tuh laba-laba ya kita lihat kita lihat laba-laba dulu kan ini sukat mantri nih 60 maafin assalamualaikum wuuhu 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 kita lanjutkan ikutin terus jangan putus tuh agak-agak nih oh kalau itu godang tuh kayaknya tuh bukan sukar mantri dia gede bukan sukar itu ya ini sukar bukan ini untuk hiburan hiburan gak perlu mahal ya kan cukup kayak gini aja mantap kalau yang kanteng ya kan terus ini tahu nih pohon apa nih kan itu para ahli kehutanan pertanian coba kasih tahu kita nih apa nih banyak nih pohon apa kalau ini jahat ini banyak dipotongan coba jadi ini bukan tuh di atas banyak eh nyampu ini kita kemarin disini nih ya kan kita kemarin disini kan buahnya udah gede ya kan ini kita tunggu kalau matang kita ambil tapi ini yang apa namanya yang batangnya hijau berarti nih batangnya hijau mereka ada yang keungu-unguan sama udah gede nih coba lihat apa namanya oh kalau ini udah panjang kan itunya tuh apa namanya bonggolnya segede gue segede kayak semutnya kan ini jadi konten tersendiri itu semut di pohon segera pantri gitu ya ini bukan nih talas biasa nih tau ditanam oleh penurutau nggak kayaknya sih nggak kemulia dengan buka jenis kalau ini iya jenisnya tuh tuh nih lihat tapi belum buah nih dan bonggolnya udah panjang tuh ya kan ini bonggolnya tuh di sana pesan ini ini pewenang apa ya kan pasti tau ya yang ada ahli perekaman ini udah 500 meter habis nih capek target sampai 2 kilo ya kan ini lahan dikara penduduk nih dia manfaatkan tuan sini kena rawan banjir ini temuk di situ ya ini pak gitu ada hal terakhir banyak semuanya bismillahirrahmanirrahim ada jejak manisnya tapi udah ini sama nih juga mantri ke atas juga banyak tuh ke atas banyak wah ini nih yang udah gede itu bonggonya panjang ini akar bonggol tapi ini yang agak keunguan kayak para pencari bonggol nih ini tiga sama nih jikat mantri banyak disini bonggol liar ya karena dianggap gulmak belum dimanfaatkan ya wah ini gak ada jalan kali buntukkan gimana ini kalau ini lanjutnya langsung dari lokasi kemudahan terkendali ini besar tuh cuma ada buahnya tapi ini ya kan yang tanggalnya hijau itu sama banyak tuh ke atas yang hijau ini udah panjang banget ini kan apa namanya gonggolnya nggak tapi di bawah dia ini pohon apa ini ya ingin tahu ini pohon apa tuh banyak tuh ke atas ini juga nih jika juga mantri teman-teman yang pohonnya hijau itu sama tuh banyak tuh kan banyak ada rumahnya ini ada kubuk gudang ini bukan kalau ini segera teman-teman ini banyak kalau ini bukan kalau ini iya nih eh kan iya sugar mantri nah ini ini buah apa ini ya kan pengen tahu nih pokoknya kayak gini nih yang tahu ya yang ahli perhutanan yang masih mentah tahu buah apa nih enggak berani apa kalau belum tahu ini kalau ini dia itu apa namanya lupa itu lempuyang masih hijau itu bunganya nampu ini cari yang banyak bikin juga ada di daerah dari langsung ini nampu ada ponsi resak nih ponsi resak ini ada kubuk ini ya kubuk buat apaan kurang tahu nih ada mungkin ada penduduk disini yang biasa kegepon buat istirahat ini sugar mantri belum nemu buahnya yang mateng tuh kan tuh di lereng-lereng banyak tuh kan udah buah aren juga besar ya ternyata udah kan buntuk ini ya tadi dari mulai sungai di sono sampai ke sini udah buntuk jadi ternyata ini bentuknya dia kayak cekung gitu tuh kalau ke sana emang iya bentuknya cekung jaraknya itu enggak ada 2 kilo kurang lebih sekitar 1 kilo sampai 1 kilo setengah ya kalau ini itu obat ketepeng udah kita enggak bisa kesana lagi kalau mau kesana kita harus naik tuh ke gunung mau naik tadi saya pikir kemas banyak kita kembali aja lah ya jadi kita udah tau sekarang ada sekitar lokasi 1 kilometer gimana tumbuh dengan sebur nah disini saya itu tepat penampungan air sebenarnya sini tuh ini sukat mantri kalau ini yang diarah sama yang kalau mau dibikin minyak ini bonggolnya kayak gitu kalau ini yang pokoknya agak keungguan secara ilmiah mungkin diklasifikasinya beda juga banyak yang yari yang ada buahnya yang udah bonggolnya orang rumpun bang kita kembali aja cariang anak segat mantri 60 tinggi ini anda bertanya egent tidak men itu 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 yang itu selamat menikmati itu penutup biasa mengambil jauh pisang disini ini yang supernya langsung beri yang kuah kalau itu buka bunga lempuyang bisa dimakan juga dia kalau rimpangnya bisa buat obat Pepe Aceh 2 kg selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bukan kalau itu iya banyak kan keatasan kita pengen terus becakan ya ini ini bukan nih nggak loket oleh ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau ini selamat menikmati 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 Hai semua nih ada yang hijau udah buah hantar Hai 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 alhamdulillahirrohmanirrohim alamin kan perjalanan sukses enggak ada apa-apa ya kan sekitar Hai satu kilo lah sampai satu kilo setengah Aduh capek kita sudah mengenal beberapa sugan mantri ya dari mulai daunnya yang bentuknya bermacam-macam jadi setelahnya ada yang daunnya sama-sama tapi batangnya beda ini bisa begini ada yang dia daunnya sama ya sama-sama nampu tetapi ada perbedaan didahan dalam warna dan misalnya ini kok hijau keunguan ada yang hijau keputihan gitu kan kemudian ada yang batangnya sama tetapi ada perbedaan dibuah gitu jadi macam lah ya itu seperti yang saya katakan tadi itu bahwa jenis talas-talasan itu ada sekitar ratusan jenis gitu ya jadi kalau bagi anda yang mau berminat membisniskannya itu harus benar-benar tahu secara detail ya oke sekian dan terima kasih jangan lupa like dan subscribe untuk info-info selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh keatas banyak tuh jadi bawah naik keatas sekitar 20 meter tuh banyak hai 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 hai